Bismillah, Alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gue Romy dan ini dia benda yang lagi hype banget, lagi viral banget. Kalau teman-teman udah pernah baca ya, baru-baru ini Bapak atau Paman Elon Musk itu baru meresmikan Starlink di Indonesia. Dan yes, ini dia barangnya. Ini Starlink bukan Starbucks kelilingnya, tapi internet dari Elon Musk. Yuk kita unboxing. Ini dia barangnya. Oke jadi info sedikit ya, kalau Starlink ini adalah provider internet dari Elon Musk yang dia cara kerjaan itu berdasarkan dia pakai satelit ya. Jadi bisa dipakai di negara mana aja, katanya sih kayak gitu. Terus juga ini baru aja masuk resmi ke Indonesia dan ini adalah saat yang tepat buat beli. Kenapa? Karena awal-awal dijual itu belum meresmi harganya sekitar 7 jutaan ke atas. Atau bahkan kalau teman-teman lihat di Tokopedia itu ada yang di atas 10 juta. Tapi sekarang harga resminya Elon Musk, namanya orang kaya, bebas ya. Dia langsung potong harga pas masuk resmi harga perkenalan dikasih harganya 4 jutaan. Dan ini gue beli dari katanya resmi ya, ini dari Agres ID, toko komputer yang biasa jual laptop gaming gitu. Dan sekarang kita lihat nih boxnya gede banget, udah kaya kita unboxing PS5 atau Xbox ya. Luar biasa kayaknya sih, mewah banget nih barangnya. Sebenernya gue udah nunggu-nunggu ini dari sebulan lalu, mau beli nggak, beli nggak ya. Maju mundur dan akhirnya kesabaran membuahkan hasil ya. Gue bisa mendapatkan harga yang lebih murah dan juga resmi. Wah gila, excited banget. Wah, ini kardus telur. Dan ini kayak monitor, sekilas terlihatnya monitor. Ini kakinya, kaki penyangganya. Kemudian, nah ini adalah unit. Kayak antena ini ya, parabola gitu modelnya. Uh, gede dan lumayan berat. Ini mungkin ada sekitar 4-5 kg sih ada kayaknya ya. Oke, terus ini ada sticker. Sticker lucu nih, Starlink sama ada gambar kucing-kucing. Nah, ini mungkin bisa ditempel di motor atau di mobil atau di laptop. Terus, wah ini kabelnya panjang ya. Ini nyambung. Uh, gue nggak tau nih. Panjangnya mungkin ada sekali, sekitar 10-15 meter. Dan ini adalah routernya. Jadi sudah bundling sepaket dengan routernya seperti ini, penampakannya. Dan ini adalah kabel powernya yang harus selalu dicolok. Oke, untuk cara pasangnya ini pastinya sih tinggal dicolok aja ke sini ya. Nih, harus dipasin. Oke, dia langsung ngunci kayak gitu. Langsung jadi kayak monitor ya. Keliatannya ini kita nggak bisa goyang-goyangin. Mungkin nanti akan goyang otomatis. Kalau mau bukanya di bagian belakang tangkainya ini ada pencetan buat narik. Terus, jadi jepitan itu lepas bisa ditarik ke atas. Oke, terus ini kabelnya dengan ini kayak micro USB ya. Tapi bukan ya, jenisnya apa nih? Gue kurang paham. Ini tinggal dicolok ke... Oke, colok ke sini, ke router. Oke, colok ini. Jebret. Terus, terakhir. Jadi cuma ada dua kabel ya. Simple banget. Terakhir adalah kabel untuk power. Dicoloknya juga sama nih. Ke sini. Jadi, router ini yang nantinya akan ditaruh di rumah. Si satelit apa namanya, receiver-nya ini yang taruh antenanya taruh di luar. Oke, untuk spesifikasi singkatnya aja. Jadi, ini aman ditaruh di outdoor. Dia punya IP rating 54. Jadi, tahan cipretan kayak air ataupun hujan. Harusnya sih ini akan baik-baik aja. Terus, daya yang dibutuhin ketika kerja itu antara 50 sampai 75 Watt. Tergantung load dia ya. Kalau terlalu berat, ya akan 75 Watt maksimalnya. Terus, dia sudah support AC ya. 802.11 dual band. Terus juga untuk generasi Wi-Fi-nya. Sayangnya, ini masih versi Wi-Fi 5. Bukan Wi-Fi 6. Konektivitasnya dia bisa sampai dengan 128 device. Dan untuk saat ini, katanya sih up to 300 Mbps untuk speed-nya. Dan ini adalah Starlink yang versi kedua setahu gue. Dan sudah ada versi yang baru-barunya. Tapi yang masuk resmi ke Indonesia adalah yang versi kedua ini. Jadi, langsung sekarang kita mau tes performanya. Dan kita mau daftar dulu pastinya untuk paket internetnya. Oke, jadi buat teman-teman. Kalau mau beli, ini kan ada dua cara ya. Bisa langsung beli dari toko kayak di Tokopedia. Beli device-nya aja. Kemudian nanti baru daftar dan langganan. Dari website resminya Starlink. Terus, ada juga opsi kedua. Langsung ke webnya starlink.com.id. Itu langsung beli di website-nya. Harganya itu harusnya sama. Nanti bisa langsung beli paketnya. Tadi gue sekilas ngeliat paketnya itu. Ada paket rumahan Rp750.000. Terus ada paket buat... Wah, dia gerak. Dia lagi mencari sinyal. Ada paket buat mobile. Jadi bisa dibawa kayak di mobil, kayak mau camping. Itu harganya Rp990.000. Dan juga yang terakhir ada paket buat di kapal. Ya, ini harganya luar biasa. Seharga device-nya itu sekitar Rp4.000.000.000 per bulan. Nah, nanti teman-teman sign up. Bikin akun. Abis itu pilih paketnya. Terus ya isi-isi data-data ya. Kayak KTP. Terus dia... Tadi sih gue cek pakai CC ya untuk penagihannya. Jadi nanti bayarnya pakai kartu kredit di tagih setiap bulannya. Kemudian bisa download aplikasi Starlink di Play Store atau di App Store. Login di situ. Terus nanti kita tinggal pilih aja ya. Ada check for obstruction. Jadi kita ngecek nih ada gangguan nggak satelitnya buat... Antenanya buat nerima sinyal dari satelit. Atau bisa juga langsung start set up. Oke, sekarang kita akan coba nih kemampuannya. Kita pasang tes di tengah jalan dulu ya. Maklumin aja nih kondisinya siang. Jadi pencahayaannya gue nggak tahu kelihatan jelas buka gue atau nggak. Terus juga suara ada pengajian ya. Mudah-mudahan suara gue tetap kedengaran jelas. Nah, sekarang ini udah colok ke power. Kita akan coba buat ngecek obstruction ya. Dan di sini kita diminta point your camera up. Jadi kamera, ada pin ke atas. Nah, dia akan scan nih langit. Ada yang ketutup, ada yang nggak. Jadi ada tanda panahnya nih. Nanti temen-temen tinggal ikutin aja. Keterangannya nih ada some interruption. Jadi karena kan ada pohon, terus juga ada genteng ya. Jadi ada beberapa interruption, ada gangguan. Kayak buat streaming video, buat web browsing, buat video call. Dan dia tuh langsung nyari sendiri tuh ya. Dia sedang menangkap sinyal-sinyal internet. Luar biasa. Langsung aja kita setup here. Nah, ini routernya gue taruh di dalam depan pintu. Jaraknya sekitar 3 meter lah kurang lebih. Oke. Kita disini setting senamanya. Oke. Basic aja. Setting namanya Starlink. Bisa pilih 2.4 dan 5 GHz. Ini udah connect. Udah. Serius gitu doang. Sudah paired successfully. Router not configured. Oke. Kita kasih nama dulu ya buat routernya. Misalkan droid Starlink. Nah, sekarang ini gue habis pindah posisi. Karena tadi setelah gue tes. Ternyata banyak gangguan ya. Karena mungkin disini ada pemancar juga nih. Jadi daerah sini pas di-scan itu hitam. Nah, disini tuh yang terang. Kayak gitu. Jadi gue pindahin agak ke kanan posisinya. Dan jangan lupa teman-teman nanti setting dari aplikasinya buat routernya di-spread 2.4 GHz dan 5 GHz. Nah, gue usahain. Ini kita pakai 5 GHz biar speednya optimal. Dan sekarang ini udah connect ke jaringan yang 5 GHz-nya. Sekarang kita akan coba di-speed test. Oke, dia sudah dapet ya. SpaceX Starlink. Dia pakai server Sandia Networks disini. Oke, speednya. Karena ini jaraknya jauh dari router. Itu disini gue dapet startnya 20, 50. Kemudian naik 80, 90. 100. Oke, 124. 126. 129. Jadi nyari 130 Mbps. Untuk downloadnya. Dan untuk uploadnya. Dapet di sekitar 20-an ya. Mbps. Sekali lagi ini jarak gue ke routernya agak jauh ya. Sekitar 4-5 meter lah. Nah, sekarang gue sudah samping-sampingan sama router. Kita coba speed test sekali lagi. Apakah koneksinya membaik. Yuk kita tes. Bismillah. Ini langsung sebelahan ya. Sama router-nya. Oke. Ayo, ayo. Wah, kayaknya berat banget ya mau sampai 200 ya. Oke. Nah, FYI katanya sih ya itu ya speednya sampai dengan 300 Mbps. Tergantung lokasi. Oke, jadi 156. Better lah tadi 129 ya. Terus untuk uploadnya tadinya 20-an ya mungkin sekitar 22. Sekarang hampir 30 Mbps. Oke. Jadi better ya. Dengan kondisi yang lebih dekat dengan routernya. Sekarang kita akan coba untuk YouTube. Kita buka video 4K HDR ya. Ya, lumayan lah ya. Di 4K. Masih kejar-kejaran nih sama load buffernya. Tapi yang jelas ini aman. Tuh, makin jauh kejar-kejarannya dengan buffernya. Oke, jadi itu barusan. Unboxing singkat dan first impression. Buru-buru nyobain karena nggak sabaran ya. Ini Starlink. Starnet keliling dari Paman Elon Musk. Yang akhirnya resmi sampai di Indonesia. Ini kita warga Indonesia yang mungkin tadinya. Kesulitan untuk mengakses internet. Sekarang sudah bisa sedikit bernafas lega. Ada opsi satu lagi. Ya, walaupun harganya nggak bisa dibilang murah-murah amat. Tapi at least ini jadi solusi lah ya. Kalau misalkan kayak di daerah-daerah terpencil. Atau di kapal pesiar atau di gunung. Nih, pakai ini. Kalau misalkan kayak, ini kan perlu power. Nah, kita tinggal beli kayak genset atau powerbank yang, apa, powerstation itu yang gede ya. Itu bisa, bisa, apa namanya, buat pakein ke sini. Dicolok, jadi kita bisa internetan di mana aja. Dan untuk speed-nya memang, menurut gue, kita tadi nyobain belum dapet yang tertingginya. Sesuai klaimnya. Tapi menurut gue seratusan, hampir 200 MBPS itu udah lumayan oke lah ya. Untuk percobaan pertama. Dan ingat, ini juga nggak ada FUP alias unlimited. Jadi, sekali lagi. Thank you Elon Musk yang sudah membawa ini resmi ke Indonesia. Dan buat teman-teman, silahkan. Yang mau coba, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Yuk! Bom Promo! Lanjut, jalan! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax